Pada hari minggu, tepatnya tanggal 11 Agustus kemarin, Kamen Rider Gav telah menyelesaikan press conference-nya guys. Ya, walaupun gue sedikit dicewa ya, karena konsep press conference-nya begitu. Gue pengennya kayak gadget yang waktu itu sih, case-nya hadir semua, terus ada MC-nya juga, tapi ya, it's okay lah. Nah, anyway, di press conference kemarin banyak banget tuh info mengenai Kamen Rider Gav satu ini. Dimulai dari trailernya, info case-nya, info staff-nya, dan tentu aja info penulisnya juga. Nah, tapi di video kali ini, gue hanya akan membahas atau breakdown trailernya aja guys. Untuk sisanya, ya mungkin di lain kesempatan. Oh ya, disclaimer sedikit nih, aku tuh membahas video ini tuh dari versi yang no sub detail guys. Jadi ya, agak-agak susah juga sih. So, kalau misalkan melenceng sedikit, ya mohon maaf ya guys. Lagian kalau ada sub-nya juga sama aja sih. Oke lah, kalau gitu tanpa bernama-lama lagi, langsung aja ini dia pembahasannya. Di scene pertama ini, memperlihatkan Soma yang sedang icip-icip makanan. Yang sepertinya, ini tuh awal kedatangannya ke bumi guys. Dimana, ia masih belum tahu apa-apa tuh. Dan dia penasaran, ini tuh makanan apa. Nah, sedangkan ini tuh adalah hasil Kojizo pertamanya guys, yang ia ciptakan. So, bagi kalian yang gak tahu, katanya ya, Kojizo itu tuh tercipta dari dirinya Soma. Ketika Soma makan Gami, maka keluarlah Gami Kojizo ini. Nah, yang jadi pertanyaan gue, dari mana keluarnya cok? Dilepeh kah? Atau keluar dari belakang? Terus satu lagi nih, pertanyaan gue. Kalau si Soma makan dodol ya, keluarnya itu apaan cok? Apakah Redban? Oke, berikutnya. Ini sih, sekuens perubahannya Soma nanti ya. Dimana ada banyak Gami warna-warni yang keluar dari tubuhnya. Diteruskan dengan matanya Soma yang berubah menjadi warna ungu. Dan diakhiri kayak semacam Gami yang menyelenguti tubuhnya si Soma. Terus yaudah deh, berubah dia menjadi Kambrader Gav. Dan ini menurutku oke juga sih ya. Efek Gami-nya terasa. Nah, gue cuma penasaran nih, kalau misalkan Soma pakai foam kentang goreng, apakah tubuhnya itu bakalan diselenguti kentang goreng juga? Hmm, menarik. So, lanjut lagi. Nah, ini tuh nyambung sama scene yang di awal tadi, guys. Dimana ini tuh awal pertama kali Soma datang ke bumi. Dimana dia sepertinya kayak habis naik pesawat gitu kan, terus jatuh dari atas pesawat. Nah, pertanyaan gue lagi. Kok bisa? Apakah si Soma ini sengaja dibuang? Atau ya emang keselakaan aja? Tapi kalau gue liat-liat ya, pintu pesawatnya kebuka loh. Hmm, jadi apakah dia ini bener-bener dibuang? Tapi dibuang sama siapa coy? Apakah sama fil lainnya? Soalnya ya, katanya si Soma ini tuh bukan manusia guys, melainkan alien. Nah, alien yang dimaksud itu apa? Apakah mungkin bangsa Granute ini? Dimana Granute ini tuh kan musuh utama di serialnya ya? Nah, jadi mungkin ya si Soma ini tuh produk gagal. Sehingga dia dibuang. Nah, ketika terjatuh, Soma ini kayaknya terdampar di sebuah pantai gitu. Terus ditolong deh sama adik-adik kecil ini. Sehingga Soma pun diberikan tempat tinggal, makanan, dan bahkan tenda juga loh. Emang baik sih ya bocil satu ini. Nah, dimana pas di awal-awal, kita bisa lihat tuh kan Soma itu masih tinggal di semacam gudang gitu. Terus selama-kelamaan, kayaknya dia bakal tinggal di toko miliknya sang heroine, yaitu Hapipare. Dimana itu tuh bakal jadi base game-nya si Soma dan teman-temannya kelak. Nah, BTW heroine-nya ini tuh bernama Sachika Amane, guys. Yang diperankan oleh Nozomi Miyabe. Amane ini adalah gadis yang memiliki kepribadian positif dan juga cerdas, guys. Plus, cewek gal pula. Beuh, ini sih kayaknya heroine pertama ya, yang cewek gal. Cakep sih, guys. Menurutku. Menurut kalian gimana? Nah, di scene ini kan si Amane sama temannya tuh. Nah, temannya itu siapa, coy? Kayaknya si Gal juga, ya? Waduh, bakal perang waifu nih kayaknya. Belum lagi itu, feel lainnya, guys. Gile, banjir waifu, coy. Terus kalau ini tuh tiga pemeran utama kita, guys. Untuk satu tahun ke depan. Yaitu ada MC-nya yang di kanan. Heroine-nya yang di tengah. Dan secondary rider kita yang di sebelah kiri. Nah, kalau ini mah, Soma lagi food hunting ya. Dimana dia terlihat mau diberikan bentobox sama om-om satu ini. Terus dikasih apa lagi dia? Kayaknya sih, marshmallow ya. Yang diberikan sama kakek dan nenek ini. Nah, ini tuh musuh utamanya, guys. Yang bernama Granute tadi. Yang sepertinya sih, mereka ini punya dua wujud ya. Wujud manusia dan wujud monster. Dimana dalam wujud manusianya, mereka terlihat sedang menyerang manusia dengan cara mengeluarkan lidah dari perut mereka. Terus lidah tersebut mengambil kebahagiaan manusianya. Sehingga, manusia yang diambil kebahagiaannya itu bakal berubah menjadi kayak semacam akrilik gitu, guys. Dan akrilik tersebut bakal jadi bahan untuk membuat dark snack yang bentuknya itu kayak kotak emas ini, guys. Yang sekilas ya, mirip rubiknya Gurion. Nah, kalau konsepnya seperti itu ya, ini sih serem, guys. Asli. Manusia dijadiin bahan makanan. So, kalau emang jadinya begitu, apakah pertanda ceritanya bakal dark? Hmm, mari kita nantikan aja lah ya. Well, berikutnya. Ini adalah berbagai macam form yang nantinya keluar di awal-awal serial, guys. Kayak yang pertama ini. Ini tuh ada zaku-zaku chips. Tapi senjatanya kok kebakar gitu ya? Apakah ini kentang goreng yang versi asis itu? Yang itu, apa sih? Yang warna merah ya? Terus, ini tuh ada form foamello yang badannya itu bisa mengembang. Bak seperti balon, guys. Nah, disini form satu ini tuh terlihat sedang melawan kroco-kroco-nya, guys. Tapi kurang jelas sih ya, soalnya di-shoot dari belakang. Ada lagi form pancing gami asis yang terlihat sedang melawan granute. Tapi entah apa sih jenis granute-nya ini? Gue juga gak tau sih, guys. Kayaknya sih kaktus gitu ya, soalnya ada duri-durinya. Nah, ada lagi nih. Ini tuh sepertinya awal mula Soma jadi Kamen Rider, guys. Terus, dia terlihat sedang melawan granute. Yang kayaknya si granute hounnya atau anjing pemburu. Terus, di scene berikutnya ini juga terlihat Soma sedang mengendarai motornya. Tapi motornya motor beneran, coy. Bukan motor CGI. Hmm, kayaknya sih dia punya dua motor ya. Dan ya, semoga sering-sering dipakai sih. Oke, berikutnya ini adalah second dari ridernya, guys. Yang bernama Hanto Karakida yang diperankan oleh Yusuke Hino. Hanto ini adalah seorang penulis lepas, guys. Yang menyelidiki granute. Ia memiliki sifat berani dan ambisius. Terus, kita juga dikasih sedikit bocoran nih. Henshin pertamanya, si Hanto. Yang berubah menjadi Kamen Rider Valen menggunakan Chokodon Kojizo. Dan dia juga terlihat bertarung bersama si Gav. Hmm, apakah pertanda ya awal-awal itu mereka bakal akur? Gue sih harapnya enggak ya bakal slek-selek dulu. So, berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke file lainnya nih, guys. Dimana yang pertama itu ada Rengo Stomach yang diperankan oleh Takashi Kusamato. Nah, Rengo ini adalah putra tertua dari keluarga Stomach sekaligus pemimpin dari keluarga tersebut. Nah, Stomach ini ya, guys. Katanya adalah sebuah perusahaan permen yang mendominasi dunia manisan. Dan Rengo ini memiliki keterampilan manajemen yang solid dan juga memiliki karisma. Terus yang kedua ada Grota Stomach yang diperankan oleh Maci Cito C. Nah, One San Satu ini adalah putri tertua dari keluarga Stomach yang memiliki persona seorang kakak yang kakak banget lah. Dan bertanggung jawab atas pembuatan manisan. Ketiga, ada Nieferi Stomach yang diperankan oleh Ryo Takizawa. Dia adalah putra kedua dari keluarga Stomach yang merupakan seorang ilmuwan gelap yang mendukung Stomach dengan keterampilan teknisnya. Terus yang keempat dan kelima ada Teta Stomach dan Jip Stomach. Mereka ini kemar, guys. Dimana Teta ini diperankan oleh Honoka Kawasaki sedangkan Jip diperankan oleh Ruito Koga. Tapi, awas ya, guys. Jangan ketipu sama penampilan si Jip ini. Ya, soalnya ini trap. Nah, mereka ini yang bertanggung jawab mengawasi pengadaan bahan manisan, guys. Oh ya, keluarga Stomach ini punya bentuk monsternya masing-masing nih, guys. Ya, bisa kalian lihat sih, guys. Ini dia. Gimana? Menyeramkan nggak? Cukup lah ya untuk seorang vilain utama. So, berikutnya, ini sih beberapa aksi dari si Gav. Ada yang bertarung menggunakan human form dan gue juga harap sih sering-sering ya. Terus ada juga Gav yang lagi nendang. Nendangnya juga slow-mo lagi. Terus kalau ini mah, ada gen Gav yang lagi mengendari frukan bagi yang terlihat sedang mengejar seekor anjing. Eh, apa serigale nih ya? Hmm, ini bukannya Granute yang pertama tadi ya? Yang dilawan Soma pas awal-awal tadi, guys. Kayaknya Granute ini punya dua jenis ya? Yang gede sama kayak yang sekarang ini. Yang monster biasa. Terus, ini sih ya sama aja sih ya beberapa adegan fighting dari si Gavu. dan juga diakhiri dengan rider kick-nya guys yang keluar efek gaminya juga. Jadi, nggak cuma efek apinya doang nih, tapi gaminya juga ada guys. Nah, ditutup dengan logo kamera dergave-nya dan info tanggal penayangannya juga, yaitu 1 September 2024. Jadi, jangan sampai lupa guys. Oke guys, itu dia tadi pembahasan untuk breakdown trailer Kamen Rider Gavu. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah menjanjikan? Kalau untuk aku sih, oke. Fresh, fun, dan juga juicy sekali. Ya, pokoknya nggak sabar deh menantikan Kamen Rider satu ini. Nah, so, kalau gitu sampai di sini aja pembahasan kita nih. Dan sampai ketemu lagi di pembahasan lainnya. See you!